Intro Ada diantara sahabat itu bertanya Ya Rasulullah Hal naro Rabbana yawmal qiyamah Apakah nanti di yawmal qiyamah Kita bisa melihat Allah Dari qiyamah Faqala Hal tuduruna Fi royatisam siwal qamar Laisa dunah sahabat Ya Apakah kalian ada kesulitan Melihat matahari Dan bulan Yang di saat itu tidak ada awan Kesulitan gak kalian Mereka menjawab Lah tentu saja Tidak Karena begitu terangnya Kata Rabbi Nanti kalian akan melihat Tuhan kalian seperti itu Di dalam hadis yang lain lagi Ya Disebutkan oleh Nabi SAW Yang berkaitan dengan Melihat Allah Rabbana yawmal qiyamah itu Alis ini sahih dikeluarkan Dari Bukhari Muslim Kata Nabi begini Bersubah dari Jarir bin Abdullah Nabi SAW Pada satu malam Di malam Purnama Rasul SAW melihat Kebulan Di saat malam Purnama Kemudian Nabi bersabda Kalian nabi SAW Kalian nabi akan melihat Tuhan Kalian di yawmal qiyamah Seperti Kalian melihat Mata bulan di malam Purnama ini Karena itu Karena itu Jika kalian sanggup Ya Kalian tidak dilalaikan Jika kalian sanggup Punya waktu Luangkan waktu Menjaga sholat Sebelum Terbenam Sebelum Terbit matahari Dan sebelum Terbenamnya Maka lakukanlah Ini musuhnya Ini sholat subuh Dan sholat Asar Dengan sampai Sholat asar itu Di ujung Ujung waktu Menjelang masuk maghrib Walaupun Ya sah Demikian pula Sholat Subuh Kan subuh Sebelum Terbit matahari Berarti sholat subuh Ya Menjelang-jelang Terbit kan tetap Salah Tapi bukan itu Yang diminta Ya Dijajarkan dengan Alis lain Bahwa sholat Yang utama adalah Sholat pada Waktunya Kemudian Ada lagi Ketika menemukan Ayat Dilladzina Ahsan Al-Husna Waziada Bagi orang-orang Yang beriman itu Bagi orang-orang Yang berbuat baik Itu yang beriman Diberikan Al-Husna Yaitu surga Waziada Tapi juga ada tambahan Di samping Masuk surga Ada tambahan Jadi begini Disebutkan Di dalam sebuah hadis Dikeluhkan oleh Umum muslim Bersumber dari Suhib Bin Sinan Ar-Rumi Apabila Penghuni surga Sudah masuk Kedalam Surga Apakah kalian Mau Aku tambahkan Lagi Kalian udah masuk Surga itu Mau lagi gak Aku tambahin Kayakulun Mereka menjawab Alam Tubayit Ujuhana Ya Allah Bukankah Sudah engkau Jadikan wajah kami Putih Maksudnya Bersih Alam Tudkhil Naljanata Watunjina Minan Bukankah Sudah engkau Masukkan kami Kedalam surga Dan engkau Selamatkan kami Dari neraka Mau apa lagi Gitu Maksudnya Karena Allah Nawarin Sudah masuk surga Mau lagi gak Mau ditambahin Lagi gak Enikmatnya Kata mereka Ya Allah Mau apa lagi Kami sudah Bersukaria Sudah bersiri-siri Wajah kami Kami sudah Kemasukan ke dalam Surga Engkau sudah Selamatkan kami Dari neraka Mau apa lagi Lalu Payun Safful hijab Kemudian Dibukakanlah Tabir Hijab Sehingga Mereka Melihat Allah Lalu Disembukan Pama'atu Say'an Ahabba Ilai Minan Nazar Ila Rabi Tidak Ada lagi Sesuatu Yang Lebih Mereka Sukai Sekalipun Masuk Surga Bila Dibandingkan Ketika Mereka Diberikan Kesempatan Untuk Melihat Allah Tawar Kata'ala Nah Itu yang disebut Dengan Az-ziyada Lalu Rasul Membaca Ayat Lilladzina Ahsan Al-husna Waziada Bagi Orang-orang Yang berbuat Baik Beriman Dan berbuat Baik Tentunya Itu Diberikan Surga Tapi Juga Ada Ziyada Ada tambahan Tambahannya Apa Melihat Wajah Allah Tawar Wata'ala Itulah Kemahagiaan Bermuda Karena itu Imam Ash-Shafi'i Rahim Allah Tawar Wata'ala Ketika Menjelaskan Makna Ayat Kan disebutkan Sesungguhnya Mereka Pada hari itu Terhalam Dari melihat Allah Itu orang kafir Kata Imam Ash-Shafi'i Orang kafir Terhalam Melihat Allah Karena Murka Allah Dengan demikian Orang beriman Bisa melihat Allah Kalah di umal kiamah Dengan rahmat Allah Jadi orang beriman Bisa melihat Allah Dengan rahmatnya Orang kafir Mahjub Terhijab Terhalam Karena Murka Allah Sampai Masyid Bersumpah Demi Allah Kata dia Demi Allah Yang jiwa Muhammad Bidris Itu nama dia sendiri Berada di tangannya Kalau Saya Saya tidak yakin Bahwa Saya melihat Allah Kalah di umal kiamah Demi Allah Saya tidak akan sembah Dia di Dunia ini Ini akidahnya Imam Ash-Shafi'i Pak Bahwa Yakin Melihat Allah Kalah di umal Kiamah Di dalam Surga Allah Walaupun Ada orang yang Membantah Gak mungkin Itu cuman ilusi Ya terserah mereka Kita yakin Dengan Al-Quran Karim Kita yakin Dengan Hal-hal Saya dan para Ulama Orang-orang Mumin Ya diberikan Tambahan oleh Allah Kenikmatan Masuk surga itu Dengan Diberikan Kesempatan Untuk melihat Allah Jalla Wa'ala Saya bacakan Dalam hadis Sebagai penutup Bahasan kita Pada hari ini Penghuni surga Yang paling rendah Derajatnya nanti Dia melihat Kerajaan Allah Itu Baru menghabis Diamatin Itu selama Disebutkan 2000 tahun Ya Baru Selesai Dia bisa melihat Yang sudut Yang jauh Terjauh pun Sebagaimana Transparannya Dia melihat Yang paling Dekat Lalu Disebutkan Dan Dia juga bisa Menyaksikan Istrinya Dan Pembantu Pembantunya Wa'ina Wa'ina afdalahum Manzilatan Layanzuru Fi wajh Laika Kulla Yawmin Meratain Dan orang Yang paling Afdal Nanti Yang paling Utama Ini kan Yang paling Rendah Tadi Besok Orang Yang paling Utama Di dalam Surga Yang paling Tinggi Derjatnya Dia melihat Allah Itu Kulla Yawmin Merataini Dua Kali Sehari Tuh Ini Ada hadis lain Menyebutkan Ini adalah Penghuni Penghuni Janatar Firdaus Kan itu Yang paling Elit Surga Yang paling Elit Dan Janatar Firdaus Seperti yang Pernah Kita Sampaikan Mereka Melihat Allah Dan Mereka Melihat Allah Tidak Berdesak Desakan Sebagaimana Kita Melihat Bulan Di Malam Purnawa Pernah Kita Geser Dikit Malam Purnawa Kan di Atas Kan di Atas Ya Mungkin Di Paniterium Aja Contohnya Paniterium Kan Gak Pernah Kita Geser Teman Kesebal Orang Di Atas Tapi Kalau Di Depan Mungkin Yang Tinggi Kita Buruk Ini Di Atas Seperti Itu Nanti Transparannya Yang Jelasnya Seorang Hamba Melihat Allah Dan Kenikmatan Bertambah Lagi Ketika Laysa Bainah Maturjuman Allah Izinkan Di Saat Itu Dia Bercakap Dengan Allah Tanpa Penter Jemah Allah Allah Masuk Surga Dengan Segala Kebahagiaannya Bertambah Lagi Kebahagiaan Ketika Melengok Wajah Allah Yang Maha Mulia Itu Wajhikal Karim Wajahmu Yang Mulia Ya Allah Mulia Dengan Kemurahannya Disebut Namanya Karim Dan Diberikan Kesempatan Untuk Berbicara Tanpa Perlu Penterjemah Karena Itu Selayahnya Kita Memohon Kepada Allah Agar Kita Dimasukkan Kedalam Jernah Allah Di Dalam Hadis Hadis Saya Disebutkan Tidak Ada Seorang Hamba Pun Yang Meminta Kepada Allah Agar Dimasukkan Kedalam Surga Tiga Kali Kecuai Surga Berkata Ya Allah Masukkan Dia Kedalam Surga Dan Tidak Ada Seorang Hamba Pun Yang Memohon Kepada Allah Agar Dihindarkan Dari Neraka Tiga Kali Kecuali Neraka Berkata Ya Allah Jauhkan Dia Dari Neraka Tiga 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 Terima kasih telah menonton!